Hai halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel and welcome to this new video Di video kali ini gue mau sharing ke teman-teman Semua produk yang the best Di tahun 2023 Jadi ini sudah penghujung tahun Ya bener-bener sih intinya Video yang gue sampaikan kali ini Bermanfaat buat teman-teman dan ini adalah Asli produk yang Gue pake dan pake lagi Selama satu tahun terakhir ini Khususnya di 2023 Sesuai dengan judulnya Dan ini yang paling pertama Jadi gue ada beberapa ya teman-teman Untuk produknya tapi Gue lebih mengkerucutkan lagi Supaya kalian gak pusing Jadi gue hanya pilih Antara dua atau Tiga produk gitu dan Mungkin tidak akan memperlihatkan semua Produknya disini karena Asli lemari gue rubuh Jadi untuk nyari produk Agak-agak sulit ya jadi gue harus Mengembalikan mood gue lagi Ya terus disini kemarin Kena musibah ya Hujan Deres banget Terus kena petir listriknya Dan tadi pas gue mau bikin video Dari tadi Itu listriknya turun lagi Ya pokoknya intinya gitu lah ya Ada aja Yang gue hadapi sebelum Pembuatan video ini Jadi gue harus Membalikan moodnya lagi Dan maaf banget Kalau misalkan Ada beberapa produk Yang cuma yaudah Satu aja gitu kan Well Kita bakalan langsung aja Teman-teman Ini dia adalah Best of the best Dari The whole Produk ya Untuk Satu wajah Jadi gue tidak akan Mengkategorikan Seperti sebelumnya Foundation-foundation aja Powder-powder aja gitu kan Asalnya gitu kan Nah kalau sekarang enggak Dan sekarang kalian bakalan lihat Gue langsung aplikasinya Di atas wajah gue Oke Yang pertama adalah Dari Bobby Brown Ini Intensive Skin Serum Cushion Foundation Sudah ada SPF 40 PA++++ Jadi plusnya sudah 4 kali Warna yang gue pakai adalah Light to Medium Dan asli ini Menurut pendapat gue Sangat amat bagus ya Kenapa Satu Kalian mungkin Akan berpendapat sama Kalau gue Memilih produk Itu adalah Produk yang mudah Untuk Di Apa namanya Pilih ya Untuk gue gitu Satu Dari warna Pastinya Ya kan Teman-teman Nah Pada saat kita Punya produk Itu gampang Dan Lebih mudah Terus udah gitu Dapet warna yang Pas Pasti seneng banget Dan ini adalah Salah satunya Alasannya gue Memasukkan dia Kedalam Kategori Base of Complexion Khususnya Cushion Untuk 2023 ini Karena pada saat Pertama kali Gue menggunakan produk ini Dia langsung Match Perfectly Terus udah gitu Coverage-nya juga Oke banget Dan seperti Kalian tau Untuk Cushion Itu dia lebih compact Jadi Dipake Dan Dibawa kemana-mana Lebih mudah ya Teman-teman Dibandingin dengan Foundation Nah kalo misalkan Kalian nanya foundation Untuk Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau agak berat dikit, dia langsung, pasti langsung jadi kayak terlalu tebel gitu lah. Mungkin temen-temen yang punya under eye banyak sekali fine line sama ringkal, pasti ngerti deh ya yang gue rasain gitu. Nah, sedangkan untuk yang Forever Skinnya satu lagi, ini Skin Correct, untuk 2W 0 ini gue pake dia sebagai warna spot conceal gue. Karena seperti kalian bisa lihat ya, even gue memilih produk complexion seperti cushion atau foundation yang memang high coverage, gue tidak akan pake dia sebanyak itu gitu. Gue tetep akan pake dia seminimal mungkin. Tapi gue hanya menggunakan produk itu sesuai dengan tempatnya di mana gue butuhkan gitu. Itulah alasannya kenapa jarang banget makeup gue krek atau kerising walaupun di bagian T-zone ini nanti akhirnya berminyak. Berikutnya adalah ini dari Maybelline ya temen-temen, brow tattoo ya atau tattoo brow dari Maybelline. Ini bagus banget, kenapa? Karena gue tinggal pake begini aja nih ya. Tinggal ditempelin seperti ini, terus nanti gue tinggal rapiin dia menggunakan concealer. Dan honestly concealer yang gue bisa andelin ya untuk ngerapiin alis gue khususnya itu brandnya dari dalam negeri ya temen-temen. Jadi kalau temen-temen penasaran, pengen tau brandnya apa atau produk concealernya apa, kalian nonton mungkin videonya setelah ini. Gue bakalan sharing ke kalian base of 2023 yang dalam negeri atau yang terjangkau, oke? Jadi ini kita biarin dulu dan gue biasanya gue biarin dulu seperti ini. Lanjut ke bagian mata dulu ya temen-temen. Untuk bagian mata, ada beberapa produk yaitu satu eyeshadow palette dari Clio. Ini gue pake lagi, gue pake lagi karena cakep banget satu ya. Udah gitu warnanya juga gak terlalu yang kayak apa ya, gonjreng gak jelas. Dimana sekarang gue lebih suka tampilan atau makeup yang kata gue natural, maksudnya gak terlalu yang gonjreng banget gitu kan. Walaupun mungkin menurut kalian ya elah natural dari mana gitu. Kalau menurutku dapat gue natural. Jadi warna-warna ini bisa dipake untuk bener-bener daily banget ya. Terus selain itu, dia tuh kayak glitternya tuh udah bener-bener dasyat banget. Dan intinya dipake dalam satu palette ini dia udah ada yang tergelap, terterang, glitter, shimmer, udah lengkap semua. Ini dari Clio yang namanya Clio Pro Eye Palette 13 Picnic by the Sunset ya. Kayak gitu ya temen-temen namanya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tau yang terjangkaunya untuk brand dari luar, yaitu produk dari Clio ini menurutku dapat gue the best banget. Blendability-nya oke, gak terlalu powdery ya, warnanya juga cukup keluar. Mungkin ini bakalan bikin some of you guys kesel gitu ya. Kalau gue ya mau gak mau ya, karena memang sebagus itu. Ini gue sambil ngambil produknya. Yaitu dari Bobbi Brown, ini Longwear Cream Shadow Stick. Gue punya dua warna kalau dari Bobbi Brown, yang Cinnamon sama yang Espresso. Dan satu yang dari Laura Mercier, itu yang warnanya kayak shimmer gitu lah, rose gold ya. Ini the best banget. Kenapa? Karena kalau merupakan pendapat gue, satu gue gak khawatir dia bakalan ada yang namanya fallout. Jadi tinggal pake udah bagus. Terima kasih. 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 Ada tapinya ya Please make sure kalian Pakai powdernya itu sedikit aja Jadi walaupun powdernya banyak Tapi pakenya itu sedikit demi sedikit Jangan sampai Walaupun gue bilang Ya ini powdernya ini Terus kalian pakenya banyak banget Dan akhirnya nanti wajah kalian jadi cakey Terus creasing Terus nyalahin gue gitu kan Padahal gue pakenya cuma dikit Untuk keseluruhan wajah Tuh Cuma gini doang Ambil Udah Ya teman-teman Jadi setipis itu Sesedikit itu Penggunaan semua powder yang gue informasikan ke kalian Walaupun tadi jumlah powdernya itu kayaknya banyak Tapi pakenya Jumlahnya Masing-masing produk loose powder Ataupun powder foundation Ataupun powder dari Hourglass ini Bener-bener sangat tipis Jadi seperti ini Bisa lihat Tuh Ini tadi gue gak kensil lagi Gue sengaja Biar kalian bisa tahu Dan bisa lihat Setipis apa sih makeup gue gitu Karena memang setipis itu Ya teman-teman Gue lebih suka Makeup tipis Cuman biasanya Khusus di bagian yang sebelah sini Ya ini bakas jerawat Biasanya tadi gue kensil lagi Sebelum gue menggunakan yang namanya powder Supaya gak terlihat dan lebih halus Kalau sekarang mah gak masalah ya Karena gue juga gak bakal kemana-mana kan Dan ini bukan tips and trick Cara untuk nyembunyiin kekurangan di wajah ya Tapi ini lebih ke gimana caranya Gue bisa share ke kalian Best product 23 Tapi dengan ngasih sedikit tipsnya juga Untuk cara penggunaannya Oke untuk kebagian bibir ya teman-teman Gue banyak banget nyoba lipstick Untuk tahun ini Apalagi high end Itu terbanyak ya menurut pendapat gue ya Untuk yang melembabkan bibir Itu gue paling suka banget Ini lip duo dari Nars ya Atau namanya afterglow lip balm duo Yang satu yang warna Lupa gue orgasm Kayaknya gue kasih ke adek gue Dan ini yang Dolce Vita sisanya ya Kalau gak salah ya Gue kasihin ke adek gue Atau mungkin ada di tas gue lupa Ini warnanya kayak gini Yang Dolce Vita warnanya lebih keluar Dan kalau menurut pendapat gue ya Ini lumayan melembabkan Dibandingin yang Max Quartz Kalian tau kan Yang diputer terus dia meleleh gitu Kemana-mana Itu gak jelas kalau menurut pendapat gue ya Itu satu-satunya produk dari MAC Cosmetics Yang menurut pendapat gue sangat amat gaje ya Gak jelas gitu Karena Karena Semua lip produknya dari MAC Cosmetics Itu sangat-sangat amat gue cintai Dan menurut pendapat gue bagus banget ya Kayak lip liner-nya Ya kan Sangat amat creamy Udah gitu dia pigmented banget Terus Matte lipstick-nya Terus udah gitu Ini dua produk terbarunya dari MAC Khusus untuk bibirnya Lockish 24 hour lipstick Sama Lockish ink 24 hour juga Jadi yang satu yang Apa namanya Liquid Ya teman-teman Ini warnanya Nomor 61 Miss Chips Yang gue punya Seperti ini Ya Ini dia Apa ya istilahnya Honestly gue kayak Kok terlalu Bright pink ya Di atas bibir gue ya Teman-teman Untuk warna Miss Chips Ini I thought it would be A bit Muted gitu lah Warnanya ya Nih Warnanya terlalu Jreng-jreng Terus yang satu lagi Yang Matte lipstick Yang Lockish Ini warnanya Matte Tickless 67 Yang Matte Tickless Ini masih Agak Apa ya Brick red Ya teman-teman Cuman Tadinya I thought it would be Ya coklat aja gitu loh Kayak warna top Di Matte Cosmetic Yang sangat amat Gue suka ya Teman-teman Nah kalau ini Matte lipstick Ya teman-teman Yang Ya yang biasa banget nih Warnanya mirip-mirip kan Ya Ini sama yang Matte Tickless Yang tadi Sama yang top Tapi yang top itu Sedikit Lebih Agak 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 Deep Merahnya Dan gue nyari Yang bener-bener Kayak coklat Aja gitu loh Ternyata Warna posh Yang ada di Pilihan Lockish 24 hour lipstick Yang dari My Cosmetics Itu warna posh Tapi dia Gak ada Ya Pada saat gue mau beli Itu dia gak ada Gue pake ini warnanya Yaudah coklat aja Gitu kan Cuman gak ada Sayang sekali ya Teman-teman Dan Empat lipstick dari Babi Brown ini Yang jadi favorit gue Akhirnya Ya Karena dia ada Warna coklat 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 Susah banget ngomongnya Coklatnya yang Yang gue mau ya Walaupun dari awal Itu gue kayaknya Aduh gue ada salah beli ya Yang pertama itu yang Babi Brown Luxe Shine Intense Lipstick Gitu jadi sebelumnya itu Gue Beli yang warna Paris Pink I thought it would be Kayak Gue pake Lip Gloss aja Ya teman-teman Warnanya gak terlalu Jreng-jreng Gitu kan Tapi ternyata warnanya Ini yang Pale Paris Paris Pink Salah Asal-asal Tuh Ini yang Paris Pink Teman-teman Tuh Warnanya tuh Gonjreng banget Dia tuh bener-bener Intense Lipstick Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.